Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan nilai ekspor Indonesia bulan Mei 2022 sebesar 21,51 miliar dolar Amerika, atau turun cukup signifikan sebesar 21,29 persen dibanding bulan sebelumnya. Diputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan penurunan ekspor secara bulanan akibat turunnya kinerja ekspor non-migas. Ekspor non-migas turun 22,71 persen menjadi 20,01 miliar dolar Amerika. Penurunan terbesar ekspor non-migas terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati yakni sebesar 71,79 persen dan peningkatan terbesar pada ekspor nikel dan barang daripadanya sebesar 65,39 persen. Komoditas utama ekspor Indonesia pada bulan Mei 2022 mengalami penurunan. Dengan penurunan terdalam terjadi pada komoditas utama ekspor minyak kelapa sawit dengan penurunan hingga 87,72 persen secara bulanan. Penurunan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ini terjadi di beberapa negara. Misalnya ke India pada April 2022 ini sebesar 376,6 juta USD menjadi nol pada Mei 2022. Kemudian ke Pakistan ekspor minyak kelapa sawit kita turun 90,17 persen menjadi 21,90 juta USD pada Mei 2022 ini. Sementara itu nilai impor bulan Mei 2022 tercatat sebesar 18,61 miliar dolar Amerika atau turun 5,81 persen dibanding bulan April. Ekspor migas turun 12,07 persen dan ekspor non-migas turun 4,31 persen. Meski kinerja ekspor dan impor mengalami penurunan, neraca perdagangan Indonesia bulan Mei 2022 masih tercatat surplus 2,9 miliar dolar Amerika. Komoditas non-migas penyumbang surplus terbesar adalah bahan bakar mineral, besi baja, serta lemak dan minyak hewan nabati. Tim Liputan Metro TV Bersambung sweating Terima kasih.